Intro Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Marco Kusuma Wijaya menegaskan akan tetap maju lewat jalur independen meski dirinya hadir dalam silaturahmi bakal calon gubernur yang diadakan Partai Gerindra 12 Februari lalu. Namun Marco tidak menampik kemungkinan bekerja sama dengan siapa saja, baik partai maupun non-partai dalam pemilihan gubernur Jakarta 2017 mendatang. Pada akhirnya kita kan harus bekerja dengan siapa saja, kan prinsip kita justru kita harus bekerja dengan siapa saja. Ya diundang silaturahmi masa tidak gitu ya, itu aja tetap kita akan independen gitu berusaha sampai semaksimal mungkin. Ahli perkotaan ini menambahkan ada beberapa hal yang menjadi prioritas program yang ia perjuangkan. Salah satunya adalah mengupayakan pembangunan Jakarta tanpa mengorbankan masyarakat dan alam. Kalau kita lihat sekarang, bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara bisa lihat apa yang terjadi sekarang makin merusak alam, makin mengorbankan orang, dan makin mematikan masyarakat sipil. Marco Kusuma Wijaya telah mendeklarasikan diri maju dalam Pilgub Jakarta 2017. Deklarasi itu ia lakukan lewat media sosial pada September 2015 lalu. Lusan teori arsitektur urban di salah satu universitas Belgia ini sebenarnya pernah maju sebagai calon independen pada Pilgub DKI 2001 melawan Sutyoso. Tetapi kala itu, calon independen masih belum diatur undang-undang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.